Perguruan Sejati Jilid 20. Ku rasakan agak mendingan dan ingin duduk, kata Tiong Giok sambil tersenyum. Mana ayahmu? Ayahku menjaga di mulut gua. Ia kuatir ada orang jatuh ke jurang. Masakan di tempat begini bisa didatangi orang sejak si Yau Chu Jin jatuh ke sini, setiap hari ada orang yang menyelidiki tempat ini. Ayahku kuatir di antara mereka ada yang jatuh, maka setiap hari bersiap sedia di mulut gua, apakah sewaktu ku jatuh tak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam itu banyak orang menyelidiki jurang ini. Ini benar, apakah sekarang ada yang datang sekarang sudah tidak ada lagi, mungkin mereka sudah pergi, kata Tian Sok. Sungguh pun begitu ayahku masih kuatir dan tetap saja menjaga-jaga di luar. Oh, kalau begitu mereka menganggap aku sudah mati dan berlalu, kata Tiong Giok dengan perlahan. Apakah si Yau Chu Jin tahu orang-orang itu siapa yang Tiong Giok hanya tersenyum meringis tanpa memberikan jawaban, ia jadi terpekur. Ia memikirkan banyak soal, misalnya Pek, Kiam Hang dan Tiat Siau Buwe setelah terlepas dari bahaya maut akan pergi kemana. Ciu Kong dan lain-lain akan berbuat apa setelah kehilanganku? Bagaimana ibunya dan Wan Jie yang masih di dalam hotel? Betapa kaget dan kecewa mereka, tatkala mendengar berita, aku tergelincir ke dalam jurang. Semua kejadian yang rumit ini biar bagaimana dijelaskan Tian Sok sukar mengerfti, maka itu Tiong Giok diam terus walaupun ditanya lagi. Si Yau Chu Jin sebaiknya istirahat lagi, aku mau memanggil ayah pulang, kata Tian Sok setelah melihat Tiong Giok terpekur terus, aku tak merasa letih barang sedikitpun, sebaiknya marilah kita mengobrol, ajak Tiong Giok. Dari percakapan singkat Tiong Giok mengetahui sejak Tian Sok jatuh ke dalam jurang mendapat pelajaran silat dari Bok Tiong, seingat ia mempunyai pelajaran dasar yang kuat selama 10 tahun. Engkau telah pandai bersilat, kenapa tak berusaha meninggalkan tempat ini sebenarnya aku jatuh ke sini sudah sepantasnya mati konyol, akan tetapi berkat pertolongan ayah angkatku, aku bisa hidup sampai sekarang. Maka itu aku sudah bertekad bila mana tidak bersama-sama ayah keluar dari jurang ini, lebih baik aku mati tua di sini itu adalah rasa baktimu kepada orang tua yang berlebih-lebihan, kenapa engkau tidak menyelidiki keadaan di sini dan berusaha mencari jalan keluar jurang ini mulutnya kecil dasarnya luas sekelilingnya adalah tebing yang buntu. Hanya gua ini yang menembus ke dalam perut gunung, di situ terdapat metal air yang jernih berupa kolam, dalamnya entah beberapa meter belum pernah dijajaki, menurut tayah kolam itu adalah sungai. Di dalam tanah yang berkemungkinan bisa menembus keluar, ayah sudah pincang maka itu tak bisa menyelam, karena itu tak pernah mencobanya, di mana kolam itu di dalam gua ini, lebih kurang satu li dari sini, coba ajak aku ke sana kata Tiong Giyok. Nanti saja setelah si Yau Cu Jin baik betul baru ke sana, kata Tiong Giyok. Oh luka luar ini tidak berbahaya, juga sudah baikan, kata Tiong Giyok memaksa. Aku hanya ingin melihat kolam itu, siapa tahu ada kemungkinan jalan keluar dari lembah ini, Tiong Giyok tidak banyak bercerita lagi, diambilnya pelita dan dipayangnya Tiong Giyok. Tak usah aku bisa berjalan sendiri, kata Tiong Giyok, yang terus jalan perlahan-lahan sambil memegangi dinding gua. Di belakang gua, benar-benar terdapat sebuah terowongan yang luas, berliku-liku menembus lambung gunung. Di ujung terowongan benar-benar terdapat sebuah kolam ukuran 5 meter. Air kolam terlihat bergelora dan mengalir deras. Dalam penyelidikan pertama, Tiong Giyok merebahkan diri mendengari aliran air. Tak salah ini adalah sungai di bawah tanah, satu-satunya jalan keluar dari lembah mati ini. Namun di dalamnya entah berapa meter dan berapa panjang di tanah sukar diketahui, menurut perkiraan Xiao Chujin, bisakah seorang melalui sungai ini pergi keluar? Berandai kata sungai ini hanya lima li berada di dalam tanah, bisa saja dilalui, tapi kalau lebih dari itu, aku tak bisa mengatakan bisa atau tidak. Itu tergantung pada nasib. Nasib bagus ya bisa, nasib buruk ya mati. Waktu mereka bicara, tiba-tiba bok Tiong datang tergesa-gesa, yang terus menegur anaknya. Waduh, kenapa engkau bawa-bawa Xiao Chujin ke sini, jatuh belum sembuh betul, kalau terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab bok Lociampue jangan gusar, aku yang mendesaknya mengantar kemari dan bukan dia, Mungkin Xiao Chujin pun tak bisa menduga sungai inilah satu-satunya jalan keluar dari lembah mati, tapi bahayanya sampai di taraf apa belum bisa kuselidiki. Kupikir setelah Xiao Chujin sembuh betul baru menyelidikinya, memang dalam hal ini kita harus sabar dan hati-hati, tergesa-gesa tidak ada gunanya, kata Tiong Giyok. Sekembalinya ke depan gua, In Tiong Giyok membaringkan diri sambil terpekur, sedangkan bok Tiong sedang sibuk menyediakan makanan. Sungguh pun tidak ada ayam atau itik, bok Tiong dengan pukatnya berhasil menangkap dua ekor elang, setelah diolah daging elang itu cukup lezat bagi mereka. Sambil makan daging elang, Tiong Giyok mengerutkan kening dan mengawasi pada bok Tiong. Lo Chiang Pue mengikuti ayahku sudah lama, tentu mengetahui juga hubungannya dengan Tiat Po Chu sangat intim sekali bukan? Akan tetapi dibalik itu ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu silahkan Xiao Chujin bertanya, apa yang ku tahu akan ku jelaskan, jawab bok Tiong. Tiong Giyok terpekur sejenak. Menurut berita, sewaktu ayah mengunjungi Tiat Po kena disemprot dan dimaki habis-habisan oleh tuan rumah. Setelah itu Tiat Giyok Lin membunuh diri dengan jarum beracun, apakah engkau tahu soal ini dari siapa Xiao Chujin mendengar berita ini tanya bok Tiong sambil mengawasi dengan tajam. Xiao Xiang Li Hiap sendiri yang mengatakannya kepadaku, menurut keyakinanku ayahmu adalah seorang berbudiluhur, bagaimanapun ia tak bisa menjual teman. Sebaliknya adalah orang-orang dari Tiat Po yang berlaku tidak bersahabat kepada ayahmu. Apa alasanmu mengatakan begitu sudah terang ada alasannya? Jawab bok Tiong perlahan, dengan metu kepala sendiri. Aku saksikan bahwa yang menghadang kami di perjalanan adalah orang-orang dari Tiat Po. Benarkah begitu ini bukan soal main-main? Aku tak berani membohong kata bok Tiong dengan serius. Ia tertegun sejenak sambil menelan rudah. Lalu melanjutkan ceritanya penuh emosi. Orang yang menghadang kami satu pun tidak ada yang ku kenal, mereka pun tidak mengenal aku maupun ibumu. Begitu menghadang mereka pura-pura menanyakan ibumu berada di kereta yang mana. Setelah ditunjukkan, tiba-tiba saja mereka melakukan serangan sambil memaki-maki. Bunuh keluarga Bang Satsiang ini, ia menjual teman sendiri demi keuntungan peribadinya, mari kita tuntut balas darinya, waktu mendengar ini, ibumu menjadi kaget dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke Tiat Po. Segala urusan yang bagaimana hebat pun dapat diselesaikan di sana, penghadang-penghadang itu bukan saja tidak mendengar perkataan ini, mereka pun segera turun tangan dengan bengis. Ibumu dan aku melakukan perlawanan mati-matian, karena tidak percaya bahwa orang Tiat Po bisa berlaku sekeji dan serendah itu, tak kira setelah ku lolos dari bahaya. Ku dengar bahwa Tiat Po Chu telah meninggal dunia. Di dunia Kang Ong tersebar luas dari mulut ke mulut bahwa ayahmu karena ingin mengangkangi kengtian Chipsu, sampai mencelakakan Tiat Giyok Lin, dari sudut inilah aku berani mengatakan bahwa yang menghadang di jalan itu adalah orang-orangnya Tiat Po Chu, tebakanmu itu meleset, soal yang menghadang ku yakin dari Tiat Po, sebaliknya kita dan Tiat Po lah yang kena diadu domba dan dicelakakan. Semua ini siasat dari Pog Tianpang yang sekali panah dua burung. Pog Tianpang? Apa itu tanya Bok Tiong keheranan? Tiong Giyok tidak heran kalau orang tua itu tidak pernah tahu soal Pog Tianpang, maka dengan tekun ia menjelaskan keadaan dunia persilatan selama 20 tahun belakangan ini dengan panjang lebar dan jelas. Membuat Bok Tiong manggut-manggut mendengarkan ferita itu, dan mengetahui kini, apa sebenarnya Pog Tianpang itu, jika begitu biang berengsek di dunia Kengow adalah Pog Tianpang ya dapat dikatakan begitu. Kata Tiong Giyok, jika lolos dari sini, pasti perserikatan itu akan ku gempur. Sudah jangan berpikir terlalu jauh dulu, saat ini yang penting si Yau Chu Jin harus banyak istirahat dulu untuk memulihkan kesehatan dulu. Nah istirahatlah baik-baik, aku akan mencari obat-obatan lagi untukmu keadaan Tiong Giyok yang hari kianbaikan, untuk menghilangkan kesali yang mempelajari ilmu Liab Hun Hoat dari Yed Piao Taisu. Dikarenakan dasar ilmunya sudah baik, ia bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mati 10 hari telah dilalui Tiong Giyok di dalam gua. Berkat perawatan Bok Tiong dan Tianse Luka yang dideritanya telah sembuh seperti sedia kala. Kesehatan tubuhnya ini mendatangkan harapan besar baginya untuk mencari jalan keluar dari gua itu, tak heran ia menyelidiki ke setiap pelosok lembah itu, kalau-kalau ada jalan keluar lain. Sementara jalan yang dicari belum didapat, kedua pedang pusaka yang jatuh bersama-sama Liok Jiehwi dapat diketemukan. Ingin dia menggunakan ketajaman pedang itu untuk menggali dinding tebing, terus naik ke atas seperti tangga. Tapi ia menjadi kecewa, karena tebing itu tidak semuanya keras, ada bagian-bagian yang tidak padat, begitu digali tanahnya segera meluruk. Akhirnya ia tahu jalan keluar bagaimanapun harus melalui kolam di dalam gua itu. Ia pun tahu bila mana rencananya ini dibicarakan, Bok Tiong pasti akan menjegahnya. Jika tidak dibicarakan, ia membutuhkan pembantu, tanpa pembantu usahanya takkan berhasil. Setelah membulatkan tekat, dicarinya Bok Tiongsek, dan diajaknya ke tempat sunyi di luar tahu Bok Tiong. Kandungan hatinya dibicarakan pada pemuda itu. Tempo hari, waktu ku antarkan si Yau Chujian ke kolam itu, ayah marah betul. Maka itu dalam hal ini aku harus memberitahu dulu pada ayah, jika ayahmu sampai tahu, apa gunanya ku bicarakan hal ini kepadamu, kata Tiong Giyok. Pikir ku mau mencoba keluar dari sini melalui kolam itu, sebab lain jalan tidak ada lagi. Lagi pula belum tentu berbahaya, tak perlu membuat orang tua itu cemas atau khawatir. Si Yau Chujian tentu tahu tak biat ayahku, kata Tiongsek. Biar tidak berbahaya, asal dia tahu pasti tidak ada ampun bagi diriku. Jangan khawatir aku bisa bertanggung jawab atas hal ini. Ayahku tak bisa berbuat apa-apa pada si Yau Chujian, tapi aku bagaimana? Kupikir biar bagaimana harus memberitahu dulu padanya, Tiong Giyok tahu dengan membujuk tidak ada gunanya, maka dengan wajah serius ia menggertak. Hektometer, engkau sebagai murid dari Tian Liong Bun, sedangkan aku sebagai ketuanya apa yang dikatakan seorang ketua harus kau patungi Bila mana tidak hukumannya adalah penggal kepala, Bok Tiansak menjadi melengak dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sekarang ku perintahkan dirimu menyediakan rotan yang panjang, dan bawa ke tepi kolam. Soal ini tidak boleh diketahui ayahmu baik. Tapi kalau ayah tahu, jangan banyak bicara lagi, lekas pergi Bok Tiansak tidak berani berkata apa-apa lagi, cepat ia mencari rotan dan membawanya ke dalam gua. Tiong Giyok menantikan sejenak, ia celingukan keempat penjuru, setelah yakin Bok Tiong tidak ada di situ, cepat-cepat ia menyusul Tian Sak ke dalam gua. Sesampainya di dalam gua, dengan cepat Tiong Giyok mengikat dirinya dengan rotan, ujungnya diberikan pada Tian Sak. Aku ingin mengetahui kolam ini berapa dalamnya, jika ada bahaya aku bisa menarik tiga kali, engkau harus cepat-cepat menarik diriku, Tian Sak menganggukan kepala. Xiao Chu Jin sebagai Chiang Bun Jin dari Tian Leong Bun sebaiknya akulah yang turun ke dalam kolam ini, kepandainmu masih rendah, tak tahan lama di dalam air, sedangkan aku sudah mempelajari ilmu dalam yang bisa menutup pernafasan agak lama, mengertikah kata Tiong Giyok sambil menepuk-nepuk bahu pemuda itu. Dia ambilnya dua pedang pusaka, lalu terjun ke tengah-tengah kolam. Arus air sangat deras, sukar untuk seseorang selam ke dalam. Tiong Giyok menutup pernafasannya dan menjalankan ilmu Tian Kintui, tubuhnya mulai masuk ke dalam air, 10 meter, 20 meter, akhirnya sampailah di dasar kolam itu. Arus air semakin keras, ia menempelkan dirinya di dinding kolam sambil mengawasi situasi dan keadaan di situ. Kini ia mendapat tahu bahwa kolam itu merupakan huruf X terbalik. Dan ia pun bisa membedakan bahwa air masuk dari sebelah kanan dan keluar ke arah kiri. Setelah itu kakinya menjejak dasar kolam merapung ke atas. Bok Tian Si sedang terpekur ke tengah-tengah kolam sambil memegangi ujung rotan, begitu melihat Tiong Giyok timbul ia menjadi girang. Bagaimana? Adakah jalan keluar ku yakin ada? Sekarang ingin ku coba lagi, tapi tidak usah memakai rotan ini mana boleh begitu, kalau ada bahaya bagaimana jangan khawatir, aku berani berbuat begini karena ada sebabnya, kata Tiong Giyok. Kesatu kolam melainkan sebagian permukaan air dari sebuah sungai yang melalui tanah. Kedua, sungai ini tentu mempunyai bagian hulu atau hilir yang tidak melalui tanah. Ketiga, sudah ku selidiki bagian kanan hulu bagian kiri adalah hilir. Artinya sungai ini mengalir dari bagian kanan ke bagian kiri, bila mana dugaan si Yau Chu Jin benar, dapatkah kita ketahui berapa jauh sungai ini melalui tanah mana bisa ku tahu, jawab Tiong Giyok. Inilah yang harus ku coba andai kata bagian sungai yang di tanah ini sungai panjang, bagaimana? Bukankah berbahaya itu terserah kepada takdir jawab Tiong Giyok. Mungkin bagian yang berada di dalam tanah ini, satu li panjangnya, mungkin seratus li, pokoknya harus ku coba bagaimanapun aku tak bisa mengijankan si Yau Chu Jin menempuh bahaya ini, sebelum memberitahu pada ayah, diam terus di dalam gua ini akan mati juga, jika sampai mati karena tak berusaha aku merasa tak puas. Sebaliknya aku akan merasa puas bila mana mati karena berusaha mencari hidup bagaimanapun si Yau Chu Jin tak boleh pergi, kata Tiong Giyok yang membentangkan tangan mau merangkul Tiong Giyok. Dengan kecepatan kilat, Tiong Giyok membalikan tangan, membuat Tiong Giyok tertotok dan tak berdaya. Terpaksaku totok dirimu. Ingatlah jika aku tak kembali lagi, berarti mati terbenam di dalam sungai ini. Kalian tak perlu mencoba lagi jalan ini. Sehabis berkata ia menyerahkan Tiong Giyok pada Tiong Giyok. Jika aku tidak kembali lagi, engkau lah yang menjadi Chiang Bun Jin dari Tiong Giyok. Ingatlah jika di suatu hari engkau bisa keluar dari lembah ini, datanglah ke Chiul Ching San dan untuk menerima jabatan Chiang Bun Jin secara resmi, Tiong Giyok tidak dapat bergerak, tapi apa yang dibicarakan Tiong Giyok terdengar jelas olehnya. Ia menjadi sedih, air matanya membasai pipi. Tak usah bersedih hati. Kehidupan dasarnya adalah penderitaan. Lambat atau cepat aku akan mati dan berpisah dengan dunia fana ini. Bila mana belum takdirnya mati, bahaya yang bagaimanapun hebatnya bisa dilalui dengan selamat. Buktinya, aku terjatuh dari atas bukit itu dengan ayah angkatmu, maupun engkau sendiri, tapi sampai sekarang masih tetap hidup, karena belum takdirnya mati. Sekarang akan kuterjang bahaya ini bila mana belum takdirnya mati, tetap akan selamat. Totokan ini akan punah sendiri selang satu jam, ingatlah pesan kuta di kata Tiong Giyok yang segera terjun ke dalam air. Arus air yang keras, tanpa mengeluarkan tenaga lagi, tubuhnya terhanyut cepat di dalam terowongan sungai. Dengan memasang meta, ia melewati beberapa tikungan berbahaya. Kepandainya telah tinggi, ia bisa menggunakan ilmu dalam menyimpan pernafasan, sehingga bisa bertahan berjam-jam di dalam air. Arus air yang keras, dalam beberapa menit telah menghanyutkan dirinya beberapa ratus meter jauhnya dari gua tadi. Ia tetap menggunakan kekuatan air membiarkan dirinya hanyut. Tapi, setelah beberapa menit lagi berlalu, arus air menjadi kendor. Terowongan tidak penuh berisi air seperti semula. Ia jadi girang, karena memudahkan baginya bernapas. Kini ia berenang dan berenang untuk keluar dari terowongan itu, hatinya menjadi girang, karena tak lama kemudian bisa melihat sinar terang masuk ke dalam terowongan. Ia tahu jalan hidup sudah terbentang di depan meta. Dengan cepat ia menggerakkan kaki tangannya agar cepat-cepat sampai di luar, akan tetapi sebelum ia sampai di luar tampak berkelebatan sesosok bayangan masuk ke dalam terowongan. Ia menjadi kaget, sebelum sempat berbuat apa-apa, tubuhnya telah tertangkap. Bayangan itu memiliki kepandayan luar biasa di dalam air, tenaganya luar biasa. Tiong Giok dibuatnya tak berdaya, dan mandah saja dikempit dan dibawa keluar. Dapat, dapat teriak yang mengempit Tiong Giok itu sekeluarnya dari dalam terowongan. Tiong Giok menjadi girang, karena bisa melihat jelas, orang yang mengempit dirinya itu adalah To Agusi Tolol itu. Di mulut terowongan tampak Yau Kian Chee dan Ciu Kong. Begitu mereka melihat Tiong Giok, segera memberi hormat sambil memanggil Si Yau Chu Jin dengan suara parau. Sedangkan mati mereka tergenang air dan berkaca-kaca bahwa girangnya, Eh, katanya ingin betul bertemu dengan Si Yau Chu Jin, dan menyuruhku masuk ke dalam gua air untuk mencarinya, kini sudah bertemu kenapa berlagak sedih kata To Agu. Mendengar ini Tiong Giok tersenyum juga, cepat ia membalas hormat kedua orang tua itu sambil berkata, Apa yang diucapkan To Agu adalah benar, pertemuan ini sangat mengirangkan bukan, Untuk apa bersedih waktu Si Yau Chu Jin jatuh ke dalam jurang, kami tidak berdaya memberikan pertolongan. Untung Tuhan Maha Adil, melindungi Si Yau Chu Jin dari bahaya maut. Bila mana tidak, rasa sesal kami ini bisa terbawa mati. Sudahlah, kata Tiong Giok. Eh, kalian kenapa bisa berada di sini, biarpun Si Yau Chu Jin sudah jatuh, kami masih tetap bertekad untuk menemukan, maka itu dalam beberapa hari, kami menyelidiki keadaan di sekitar ini, menjadi curiga, maka itu kusuruh To Agu menyelidikinya. Tak kira begitu dicoba, berhasil menemukan Si Yau Chu Jin Tiong Giok menuturkan dengan ringkas keadaan dirinya sehabis jatuh dari atas bukit itu. Bagaimana keadaan Wan Ji Yee dan ibu ku tanya Tiong Giok. Tak perlu khawatir, mereka meneruskan perjalanan ke Kiu Yang Sia di bawah perlindungan Pek Kiam Hang dan Tiat Siaw Bwee, jawab Ciu Kong. Oh, Pek Kiam Hang dan Tiat Siaw Bwee, mau mereka ke sana karena pertolongan dari Siaw Chu Jin, Pek Kiam Hang memohon sendiri untuk mengantarkan ibumu ke sana, kami tak bisa mencegah dan membiarkannya pergi. Sedangkan kami terus berada di sekitar sini, untuk mencari jalan menemui Siaw Chu Jin, kata Yau Kian Chee. Apakah Wan Ji Yee dan Ceng Ceng turut juga ke sana ini, ya mereka turut juga ke sana, kata Ciu Kong agak gugup. Siaw Chu Jin, kata Tua Gu yang terus membungkam lagi, karena dienterap Yau Kian Chee. Tua Gu, Siaw Chu Jin tentu masih letih sekali lekaslah ambil arak dan makanan, bawa ke sini, Tua Gu kepaksa tak bisa melanjutkan pertanyaan, cepat ia pergi menjalankan perintah Yau Kian Chee. Tiong Giyok bukan manusia bodoh, ia kenal betul sifat polos dari Tua Gu. Maka sambil tersenyum ia berkata, ada apa sih yang dirahasiakan kepada ku Siaw Chu Jin? Jangan berkata begitu, sedikitpun tidak ada yang kamu rahasiakan, kata Yau Kian Chee. Memang ku harapkan demikian adanya, tapi kenapa Yau Lo Chiampoe mencegah apa yang hendak diucapkan Tua Gu Yau Kian Chee dan Ciu Kong menundukkan kepala, yang aneh dari mata, tunggalnya Ciu Kong meneteskan air mata. Apa yang sudah terjadi? Jelaskanlah kata Tiong Giyok ingin mengetahui penjelasan. Keadaan Siaw Chu Jin baru lepas dari bahaya, maka segan untuk menuturkan secara jujur, nanti saja, kata Yau Kian Chee. Tidak kata Tiong Giyok, ku minta penjelasannya sekarang juga katanya lagi. Yau Kian Chee dan Ciu Kong tetap membungkam. Saat ini Tua Gu sudah kembali dengan arak dan makanan. Begitu ia mengetahui kehendak Tiong Giyok segera ia tertawa. Aku tak bisa berdusta, sejak tadi pun sudah ingin ku katakan, nah, katakanlah lekas seru Tiong Giyok. Dua Lo Chiampoe ini membohongi Siaw Chu Jin. Karena Wan Kou Nio dan Ceng Ceng tidak ikut ke Kiu Yang Sia, mereka, NG, NG, NG To Agu dengan mendadakan menangis dan tidak bisa meneruskan kata-katanya lagi. Katakan, katakan. Apa yang terjadi pada mereka teriakin Tiong Giyok? Wan Kou Nio ditangkap kaum Pok Tianpang, Ceng Ceng melindungi, tapi tak berdaya, menderita luka parah, hampir, mati, NG, NG. Tiong Giyok menarik nafas, apakah betul Yau Kian Chee menganggukan kepala? Kini Ceng Jiye berada di mana di sebuah gua yang tak seberapa jauh dari sini, kata Ciu Kong. Antarkan aku menemuinya, kata Tiong Giyok. Segera ia berjalan, tapi baru beberapa langkah, ia berhenti dengan tiba-tiba. To Agu memiliki kepandaian di air yang luar biasa, ku tugaskan untuk menolong Bok Tiong dan anaknya, diterangkannya dengan jelas keadaan terowongan air, dan letaknya kolam di dalam gua di mana Bok Tiong berada. Di samping itu ia pun menugaskan Yau Kian Chee menjaga di mulut terowongan, sedangkan Ciu Kong diajaknya pergi untuk menemui Ceng-Ceng. Hektometer, gara-garamu membuat si Yau Cujin berduka, kata Yau Kian Chee setelah berada berduaan dengan To Agu. Apa yang ku katakan semuanya benar, apa salahnya jangan ngomong saja, lekaslah masuk ke air. To Agu segera terjun ke dalam air untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu dengan cepat Ciu Kong telah mengajak Tiong Diok memasuki sebuah gua. Gua itu tidak lembab karena diserapi jerami-jerami kering, di situ terdapat persediaan makanan yang cukup. Agaknya mereka telah beberapa hari berdiam di dalam gua itu. Di salah satu sudut gua terdapat tumpukan jerami yang tebal, di atasnya tampak tergeletak tubuh Ceng-Ceng. Rambutnya riap-riapan wajahnya pucat sekali. Melihat si gadis yang biasa lincah dan bersemangat menjadi semacam ini, Tiong Diok menjadi pedih, dan cepat dipegang pergelangan si gadis, setelah memeriksa hatinya menjadi legaan, karena si gadis belum mati. Ceng-Ceng. Ceng-Ceng panggilnya dengan perlahan. Ceng-Ceng seperti mendengar perkataan itu, tampak ia memaksakan diri membuka matanya. Ia berhasil melihat, tetapi sepasang matanya yang tajam seperti Rabon dan hilang kesegarannya, kuyuh dan mati, sedikit pun tidak bersinar. Bibirnya seolah-olah ingin bergerak, tapi tak sepatah katapun yang keluar. Tanpa terasa Tiong Diok mencucurkan air mata, dengan suara parau tersumbat isak tangisnya ia berkata, kenapa ia bisa menderita begini macam waktu melindungi Wan Kou Nio kena dilukai seseorang yang berkepandaian tinggi, sehingga isi perutnya berubah hebat. Di samping itu dalam beberapa hari kami sibuk mencari Xiao Chujin, membuatnya kurang terawat benar, kata Chiu Kong. Cheng Cheng memiliki kepandaian yang amat tinggi, jarang orang dikpok Tianpang yang bisa menandingi kepandaiannya, aneh, siapa yang bisa melukainya begini macam benar, orang biasa tak melukai Cheng Cheng tapi orang itu berkepandaiannya luar biasa sekali. Kekuatanku berdua Yau Kian Chee baru bisa mengimbanginya, maka tak heran Cheng Cheng kena dilukai macam begini, ya, siapa orang itu kami tidak mengenalnya, kata Chiu Kong. Tapi Wan Kou Nio memanggilnya lo cucong, mukanya tertutup kain cagas, sehingga tak terlihat wajah aslinya. Oh, kiranya dia, tak sangka sampai ia pun turun tangan sendiri, kata Inti Yong Jiok dengan kaget. Apakah si Yau Chu Jin kenal dengannya Inti Yong Jiok menganggukan kepala, tetapi dengan cepat menggelengkannya lagi? Aku hanya mengetahui orang itu sebagai pemimpin tertinggi kaum Pok Tianpang, biasa dipanggil lo cucong, seorang misterius yang berbahaya sekali, aku pernah melihat bayangannya sekali tapi belum pernah melihat parasnya, lo cucong kepandainya tinggi sekali, dengan mudah ia menciduk Wan Kou Nio, Cheng Cheng segera memberi pertolongan, tapi hanya sekali kebut, budak ini menderita luka parah. Yao Qian Che bersamaku segera menyerang ia memberi tangkisan keras, kami dibikin mundur dua langkah, pada detik itulah Wan Kou Nio kena dibawa lari, bila mana hal ini terjadinya yakni waktu si Yau Chu Jin pergi mencari Liu Jieui, mereka datang menyerang. Untung kami keburu sampai dan berhasil menyelamatkan ibumu dan Tioma, maka dikarenakan halangan itu, kedatangan itu, kedatangan agak terlambat dan tak berhasil menolong Si Yau Chu Jin, oh kalau begitu di siang hari bolong ia melakukan penangkapan itu benar kata Ciu Kong. Setelah mereka pergi, kami segera datang ke tempat Si Yau Chu Jin bertemu dengan Liu Jieui, kami melihat Si Yau Chu Jin terjatuh ke dalam jurang, kami menjadi cemas sekali. Untung Pak Tiam Hang dan Tiat Kou Nio menampilkan diri untuk mengajak ibumu ke Kiu Yang Xia sedangkan kami terus mencari Si Yau Chu Jin, dengan adanya Pek dan Tiat yang mengantar kedua orang tua itu, aku merasa lega, yang penting sekarang juga harus menolong Cheng Cheng. Sekarang juga aku akan mengobati Cheng Cheng dengan tenaga dalam, ku minta Ciu Lo Chiang Pue menjaga di luar gua. Setelah Cheng Cheng sembuh, kita harus pergi ke markas Pek Tiam Pang untuk menolong Wan Jie, Si Yau Chu Jin baru sembuh dari sakit, mana boleh sebarang menghamburkan tenaga sejati. Dalam hal ini biarlah aku dan Yao Kian Chee yang mengerjakan, pokoknya ku minta Ciu Lo Chiang Pue menurut apa yang ku katakan, janganlah untuk budak ini sampai merusak dirimu, jangan khawatir, paling lama dua hari dua malam, ku jalankan pengobatan ini. Ku minta Ciu Lo Chiang Pue menunggu di depan gua, bila mana Yao Lo Chiang Pue telah kembali, suruhlah mereka menantikan di depan. Lekaslah Ciu Kong tidak bisa membangkang lagi, dengan sedih ia menuju keluar. 24 jam terhitung satu hari satu malam. Keadaan di dalam maupun di luar gua begitu sunyi sekali. Seolah-olah tidak ada kehidupan di dalam kesunyian yang mencekam perasaan itu. Sinar surya perlahan-lahan bergeser terus, begitu lama dan menyebalkan. Akhirnya sampailah di senja hari kedua. Tiong Giok belum pula selesaikan melakukan pengobatan. Sedangkan Yao Kian Chee di saat inilah baru terlihat muncul bersama To Agu, Bok Tiong dan Bok Tiansuk. Ciu Kong segera menyambut kedatangan mereka dan menceritakan pula apa yang dikerjakan Tiong Giok. Xiao Chu Jin baru sembuh dari lukanya, dan baru pula keluar dari tempat bahaya, kenapa Ciu Heng tidak mencegahnya Yao Kian Chee menyesali kawannya. Sudah ku cegah, tapi tabiatnya yang kukuh membuatku tak berdaya kejadian ini sebenarnya tidak patut Xiao Chu Jin mengetahuinya, sekarang, tapi gara-gara To Agu yang tolol dan goblok ini membuat urusan berensek. Grendeng Yao Kian Chee. Wajah To Agu menjadi merah matang, ia menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kejadian ini sudah begini maunya, tak perlu saling menyesalkan, yang penting, kita harus menjaga keselamatan Xiao Chu Jin, kata Bok Tiong. Benar, kata Ciu Kong. Sewaktu menjalankan pengobatan dengan ilmu dalam Xiao Chu Jin tidak boleh terganggu oleh apapun. Maka itu kita harus melakukan penjagaan yang ketat. Dua anak muda ini kita tempatkan di luar, sedangkan kita menjaga di sini dengar tidak tanya Yao Kian Chee pada To Agu. Berlakulah hati-hati, kalau ada bahaya lekas beri laporan, mengerti, jawab To Agu singkat. Tapi jangan sembarangan membuka mulut sebab suaramu itu bisa membuat Xiao Chu Jin celaka, Bok Tiong mengulapkan tangan kepada anaknya, ikutlah dengannya, dan berhati-hatilah Tian Seh menganggukan kepala, terus membuntuti To Agu dari belakang. Dalam sekejap mereka telah sampai di suatu tempat yang tinggi, sejauh seratus meter dari gua. To Agu masih mendongkol, begitu melihat Tian Seh menghampiri dirinya segera mengebahnya, jangan dekatku, aku lagi sial. Nanti dirimu ke bawah-bawah tempat ini adalah yang paling cocok untuk berjaga, dari sini bisa melihat keadaan sekeliling bukan kata Tian Seh. Lagi pula berjaga-jaga seorang diri sangat sepi, maka apa salahnya sebagai sute menemani orang Suheng ha? Aku Suheng? Tapi engkau tidak tahu, sejak aku masuk sebagai anggota Tian Leong Bun, diajari apa oleh Yang Loya itu tentu ilmu yang tinggi-tinggi. Hektometer, engkau salah. Ia hanya pandai memaki-makiku, goblok tolol, belajar kera begini biar seratus tahun tidak ada hasilnya, kenapa bisa begitu? Sebab ia menganggapku goblok sekali dan memberikan pelajaran tidur-tidur ya, tidur. Pikirlah apa gunanya belajar tidur kata To Agu dengan gemes. Sekarang baru ku tahu, ia khawatir terkalahkan olahku, baru berbuat begini macam, betul tidak yang ku tahu seorang guru mengharapkan muridnya pandai, maka dugaanmu itu salah besar Hektometer, rupanya engkau tak percaya kata To Agu. Baiklah ku jelaskan pelajaran tidur itu kepadamu Tian Sek. Tiduran di atas sebuah batu lalu mengatakan kerecarfannya yang didapat dari Yao Qian Chee pada Tian Sek. Tian Sek menurut saja apa yang diajari To Agu. Ia menjadi kaget, karena setelah menjalankan ilmu ajaran To Agu, peredaran darah maupun nafas menjadi lambat dan kendur. Tak selang lama sekujur badannya menjadi lemas, rasa kantuk pun menyerang dengan hebatnya. Sungguh pun begitu terasa pula dan menjadi nyaman sekali. Bagaimana rasanya? Mengantuk dan ingin tidur bukan? Pikirlah ilmu macam ini apa gunanya keadaan Tian Sek sedang berada di alam tiada aku, apa yang diucapkan To Agu sedikit pun tidak terdengar. Membuat si Tolol tersenyum-senyum, hahaha Buddha ini berbakat sekali, begitu diajari lantas pulas. Pelajaran macam ini cocok baginya, tapi tidak untukku pada saat inilah telinganya mendengar suara orang berkata, anak Tolol apakah engkau tidak tahu inilah pelajaran Hoan Peo Opwe Kui Chin untuk melatih ilmu dalam dari Tian Leong Bun yang terkenal lihai? Bukan ilmu tidur seperti yang kau katakan To Agu segera berpaling. Di bawah sinar rembulan yang redup, ia melihat sesosok tubuh kurus. Dengan memeranikan diri ia menegur. Engkau siapa si tubuh kurus itu menghampiri, lalu tersenyum kepadanya. Manusia pulos, kenalkah dengan kutu Agu tanpa terasa membuka mati semakin lebar, sedang tubuh kurus yang dihadapi tetap kurus. Cuma ia bisa tahu orang kurus itu berkepala botak dan mengenakan baju kasa, ia seorang Huwasyo. Ia seperti kenal tetapi tidak ingat di mana ia pernah bertemu. Huwasyo itu tetap tersenyum menantikan jawaban. Aku kenal, tapi lupa lagi di mana pernah bertemu ingat-ingatlah, siapa aku ini? Engkau Huwasyo benar. Aku Huwasyo. Namun di mana kita pernah bertemu. Mungkinkah engkau lupa sama sekali kata si Huwasyo kurus itu? To Agu mencoba mengingat-ingat, tapi tidak berhasil, ia membanting-banting kaki dengan gemes, atas daya ingatnya yang buruk itu. Orang polos, dasar polos, perkataan polos ini mendatangkan ingatan padanya. Aku ingat serunya dengan tiba-tiba. Engkau Huwasyo yang keluar dari gua di Hawaii Giyoksan, ku ingat engkau mengatakan aku orang polos dan bernafsu mengangkat diriku menjadi murid tapi aku tidak mau, betul tidak bagus. Nyatanya kau masih ingat kepadaku, ya akulah Hitpiau benar. Engkau Hitpiau kata To Agu. Waktu itu seberlalunya engkasyo cujin mengatakan engkau adalah seorang aneh berkepandaian tinggi, aku dikatakan Tolol tidak mau diangkat murid, ha ha ha, tak kira sekarang aku bertemu lagi denganmu, aku kebetulan sedang lewat di sini, kata Hitpiau, aku mendengar suaramu dan melihat bagaimana caranya engkau memberikan pelajaran tidur kepada kawanmu. Ha ha ha, engkau harus tahu ini pelajaran sejati dari Tianlong Buntau. Mana Chiang Bunjin lu? Ada, 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 baikkah baik? Baik, sangat baik, eh tidak, sedikit pun tidak baik. Kami sedang sia berulang-ulang mendapat kenaasan kini engkau datang, kuras tepat betul. Tentu engkau bisa membantu siau cujin kami, karena engkau lihai bukan apa yang terjadi atas diri in siau hiap siau cujin baik-baik, yang mendapat kecelakaan adalah ceng-ceng. Sebenarnya siau cujin pun pernah celaka tapi sudah selamat, beritakanlah yang baik, aku bingung mendengar keteranganmu yang berbelit-belit macam itu, aku orang bodoh maka tak bisa bercerita dengan baik, beginilah, tunggu di sini ku panggilkan yau dan ciulau yacu, mereka pasti dapat menjelaskan dengan terang dan membuatmu puas, siapa itu yau dan ciulau yacu, ha 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 masakan engkau lupa, mereka pernah engkau robohkan dengan ilmu gaibmu di Hawaii Giyoksan. Oh kiranya mereka, di mana sekarang mereka berada tuh di sana, tidak seberapa jauh ajaklah aku ke sana menemui mereka, tidak mau. Siau cujin tidak bias menerima tamu, kedatanganmu ke sini harus ku beritahu dulu pada mereka, kalau datang-datang bertemu dengan mereka, aku bisa dicaci maki lekas lah beritahu mereka, akan ku tunggu di sini to' agu segera berlalu, tapi cepat-cepat balik lagi. Ia adalah sute aku, jika ia bangun, katanya sambil menunjuk pada Tian Xi'an di atas batu. Jangan khawatir aku telah membantunya pulas benar-benar, dalam waktu sekejap ia tak mungkin bangun, pergilah lekas kalau begitu gantikan aku jaga sebentar, jangan lupa bila mana ada orang yang mencurigakan, jangan ribut-ribut, harus cepat-cepat memberi laporan kepada aku, ya aku mengerti, lekas lah, aku tak mempunyai banyak waktu nongkrong terus di sini, dengan cepat to' agu telah sampai di depan gua, ia melihat Yao dan Chiu sedang bersilah di depan gua, sedangkan Bok Tiong yang berkepandayan agak rendah berada di sebelah dalam gua. Begitu mereka melihat to' agu datang, menjadi kaget tak keruan, dan cepat-cepat bangun dari tempat silahnya. Ada apa membuatmu tergesa-gesa tanya Yao Kian Chie. Lo Yacu lekas ke sini, ada orang, siapa yang datang? Ada berapa orang hanya seorang huasio, ia bergelar it, pi huasio, it pi huasio, apakah Yao Heng kenal dengannya tanya Chiu Kong? Tidak jawab Yao Kian Chie. Sungguhpun Lo Yacu tidak kenal namanya tapi pernah bertemu dengannya, bahkan pernah pula dirugikan, siapa sebenarnya huasio itu Yao Kian Chie menegasi dengan kaget. Hai, masakan daya ingat Lo Yacu lebih payah dariku, huasio yang didihauai giyoksan itu, yang membuat Lo Yacu tidur pulas, ingat tidak apakah yang kau maksud itu salah satu jago da'ari Konggun Semkiat yang bernama It Piao Ta Isu tanya Yao Kian Chie. Benar dia kenapa kau katarkan It Pih? Membingungkan orang saja kata Yao Kian Chie. It Piao Ta Isu seorang manusia aneh yang memiliki kepandayan tinggi, bagaimanapun kita harus menyambutnya dengan baik. Tapi tugas kita menjaga si Yao Chujian belum selesai, sebaiknya engkau saja Toa Bu yang mengundang dia kemari, kata Chiu Kong. Sabar dulu seru Yao Kian Chie. Apalagi tanya Chiu Kong. Bagaimanapun kita tidak bisa merabah kandungan hati seseorang, sebaiknya kita tanyakan dulu apa maksudnya datang kemari, kata Yao Kian Chie. Kalau begitu jagalah baik di sini, aku pergi menemuinya, kata Chiu Kong. Bukan kata pikiranku sempit, tapi dalam keadaan begini mau tak mau harus bercuriga. Kuharap sebelum Chiu Heng mengetahui maksud kedatangannya yang sebenarnya, berlaku hati-hatilah, aku mengerti, kata Chiu Kong. Yang terus mengajak Toa Gu menemui It Piao Tai Su. Sesampainya di sana mereka melihat It Piao sedang bersela di samping Tian Sae yang masih tidur di atas batu. Chiu Kong menghentikan kaki dalam jarak 10 meter dari tempat It Piao. Yang rendah Chiu Kong memberi hormat kepada Tai Su, katanya sambil merangkapkan tangan memberi hormat. Dengan tersenyum It Piao membuka mata lalu berkata, bagaimana keadaan si Chu, baik-baik saja kah begitu pandangan Chiu Kong beradu dengan sinar matrit Piao, ia menjadi kaget, cepat-cepat menundukkan kepala dan berkata, atas sikap kami yang ceroboh sewaktu di Hoai Giyok San, harap Tai Su maafkan, hahaha itu soal lama, lagi pula yang salah adalah Lona sendiri, si Chu tak perlu berkata begitu, kini si Chu berdiri begitu jauh dariku, apakah masih khawatir pada diriku? Apakah masih mengingat terus kejadian di Hoai Giyok San? Tai Su jangan berkata begitu, aku bukan manusia yang berpikiran cupet, oh kalau begitu baiklah, mari duduk dekatku, Chiu Kong segera menghampiri. Lona kebetulan lewat di sini, bisa bertemu dengan teman-teman lama, merasa girang sekali, tapi kegirangan ini mendadak hilang, pikirlah dari sini ke dalam gua itu hanya 100 meter lebih, biar kepandaianku tak seberapa besar, jarak ini tidak berarti apa-apa bagi diriku, Chiu Kong mengerti bahwa Siu itu telah mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan Yau Kian Chee tadi. Ia menjadi jengah sendiri. Tai Su kalau sudah tahu apa yang kami bicarakan tadi adalah baik. Kenapa kami bisa berlaku curiga, semua ini demi keselamatan Siu Chu Jin kami. Atas ini kami mohon maaf kepada murid Piau tersenyum-senyum. Kalian adalah orang-orang yang jujur dan setia, tapi kurang berpikir. Pikirlah, andai kata aku bermaksud kurang baik kepada Siu Chu Jin kalian, siang-siang sudah kulakukan di Hoa I Giok San, kenapa harus menunggu sampai sekarang sekali lagi kami minta maaf atas sikap kami yang terlalu curiga itu, kata Chiu Kong. Marilah kita ke gua dan bicara di sana, tak usah, yang perlu jelaskanlah kesulitan In Siu Hiap dewasa ini kepadaku soalnya anak angkatku menderita luka parah, sekarang sedang menerima pengobatan dari In Siu Hiap, maka itu kami menjaganya siang dan malam agar usahanya itu tidak terganggu. Apakah puterimu itu seorang gadis 16 tahun yang senang mengenakan pakaian serbah hitam dan pernah bertemu denganku sewaktu di Hoa I Giok San benar, dialah ceng-ceng di bagian mana ia menderita luka, dan siapa yang melukainya ia menderita luka di bagian dadanya, yang melukainya adalah Lo Cucong puterimu itu sudah berkepandaian tinggi, siapa itu Lo Cucong maaf, kami hanya tahu namanya tidak tahu siapa orangnya, bolahkah aku memeriksa keadaan luka puterimu ini, ini, hektometer, lukanya di dada bukan? Itu tidak apa-apa. Lona seorang Hoa Siu yang sudah tua, mungkin masih, Taishu jangan salah mengerti, soalnya bukan di situ. Soalnya saat ini Siow Chujin sedang menjalankan pengobatan kepada anakku itu, dan baru selesai besok sore. Oh, kalau begitu baiklah ku tunggu sampai besok sore Ciu Kong tidak bicara lagi, lantas memberi hormat dan kembali lagi ke gua. Ittyow Taishu melihat To'agu tidak turut kembali, maka dipanggilnya, Hei orang polos, kemari kau. Mari kita ngobrol. To'agu menghampiri, wajahnya cemberut, ngobrol memang menyenangkan, tapi janganlah engkau memanggilku polos, aku tak senang dianggap sebagai manusia polos. Kenapa tidak senang? Pokoknya tidak senang saja, jawab To'agu. Begitupun baiklah, kata Yepiow. Ibarat sebuah batu kemala yang belum terasa, tidak memancarkan sinar indah, melainkan serupa dengan batu biasa. To'agu engkau tidak senang mempelajari ilmu dari Tian Leong Bun bukan? Maukah menjadi muridku dan mempelajari ilmuku tidak mau? Kenapa aku sudah menjadi murid dari Tian Leong Bun? Bagaimana bisa menjadi muridmu lagi jika ku minta In Siow hiap menyerahkan dirimu untuk ku jadikan murid? Bagaimana hektometer? Ini bukan soal dagang, pokoknya aku manusia dan bukan barang, biar siow cu jin ku meluluskan permohonanmu, kalau aku tak setuju, engkau bisa apa sayang bakat yang baik ini tidak bisa kupuk-puk. Baiklah, dengan waktu yang singkat ini, ku bantu dirimu sehabis berkata, lengannya dengan kecepatan kilat menotok ke dada To'agu. Membuat yang disebut belakangan tidak bisa berkutik lagi. Ah, huasyo apa yang hendak kau perbuat pada diriku tanya To'agu yang masih bisa bebas berkata-kata. Itpiau tidak menjawab, lengannya bergerak lagi, tubuh To'agu seperti kena magnet, menempel di tangannya, tak bisa berkutik barang sedikitpun, tubuh itu diletakkan di atas batu, lalu ditotok jalan darahnya. Setelah itu Itpiau mengeluarkan sebuah kotak kemala, begitu tutup kotak dibuka, bertebaran hawa harum yang sejuk. Kotak itu berisi sebuah kolesom yang sudah tua sekali. Bentuknya seperti orang, biasa dianggap mustika dunia Kang'ou. Itpiau membuka mulut To'agu dan menjejalkan kolesom itu tak ubahnya seperti tepung halus. Begitu kena air ludah si Tolol, terus masuk ke dalam perut dengan mudahnya. Berbareng dengan ini Itpiau menepak-nepak sekujur tubuh si Tolol. Dalam sekejap tampak perubahan hebat pada To'agu, perutnya turun naik dengan cepat, dan keringatnya mengucur deras seperti air hujan. Sesudah hal itu berlangsung sejam lebih, To'agu menjadi pulas dengan tenangnya. Bintang mulai menyepi, malang pun menjadi hilang. Pagi telah datang, dengan seorang diri Itpiau Taisu datang ke gua. Waktunya sudah sampai dapatkah Lona menemui In Siaw Hiap Yau Ciu dan Bok dengan serempak memberikan hormat pada Huo Siu itu. Sungguh pun waktunya sudah sampai, tapi Siaw Ciu Jin kami belum selesai dengan pengobatannya. Harap Taisu bersabar sejenak, Itpiau Taisu mengangguk, sungguh pun begitu ia menghampiri mulut gua telinganya ditempelkan pada dinding gua. Sejenak wajah Huo Siu itu berubah dengan mendadak, Semwiai benar-benar lalai lekaslah berikan bantuan pada In Siaw Hiap yang hampir kehabisan tenaga. Ciu Kong bertiga ragu-ragu atas keterangan Huo Siu itu. Tapi dengan cepat mereka menjadi kaget, karena dari dalam gua terdengar suara beluk perlahan, seperti suara tubuh orang jatuh ke tanah. Serentak pula wajah mereka berubah pucat setelah menyaksikan keadaan di dalam. Terlihat ceng-ceng menggeletak, wajahnya yang pucat telah menjadi semu dadu, tetap belum sadarkan diri. Lengan kirinya Tiong Gio masih menempel di ubun-ubun gadis itu. Sedangkan lengan kanannya, menempel ke dinding gua, menunjang tubuhnya yang telah bermandi keringat. Agaknya ia telah jatuh sekali, karena kehabisan tenaga, kini terlihat lengannya itu bergetar keras. Ciu Kong dan Yau Kian C.E. dengan cepat mengeluarkan sebuah lengannya, menunjung pinggang Tiong Gio sambil menyalurkan tenaga dalamnya. Bok Tiong tak bisa berbuat apa-apa, dalam bingungnya ia mendengar Et Piao berkata dengan perlahan, lekaslah ambil secawan air bening. Ia terlalu menforsir tenaganya sampai habis-habisan, tak mudah tertolong dengan kera begini. Bok Tiong dengan cepat keluar dan kembali lagi dengan air bening. Et Piao Tai Su mengeluarkan sebuah peles kecil dari lengan bajunya, lalu memasukkan ke dalam cawan. Setelah obat itu diaduk rata dengan jarinya, diserahkan lagi pada bok Tiong. Siap sedialah dengan obat ini. Perhatikan baik-baik, begitu Lona menarik lengan kirinya In Siow Hiap, Si Chu harus memberikan obat ini, waktunya harus tepat, tidak boleh kecepatan atau kebelakangannya, silahkan Tai Su bekerja Yet Piao Tai Su dengan hati-hati, meletakkan lengan kirinya ke kening ceng-ceng, sedangkan lengan kanannya memegang lengan Tiong Giok. Kasih obat katanya dengan perlahan, sambil menarik lengan kiri pemuda kita. Sing terdengar suara halus seperti balon kems, keluar dari lengan kiri Tiong Giok berbareng dengan itu tubuhnya pun jatuh ke belakang. Bok Tiong dengan tangkas membuka mulut si pemuda dan mencekoki obat dalam waktu yang bersamaan dengan perintah Yet Piao Tai Su. Sambil menarik napas panjang Yet Piao mengeluarkan lagi dua pil, satu dimasukkan ke mulut Tiong Giok, sebutir lagi ke mulut ceng-ceng. Untung aku kembali ke Tibet dan membawa obat-obatan ini, bila mana tidak entah bagaimana jadinya dengan Insyao Hiap dan ceng-ceng ini, atas pertolongan ini, aku si budak tua mengucapkan banyak terima kasih kepada Tai Su, kata Bok Tiong. Budak, apakah engkau pegawai dari keluarga Insyao Hiap ya? Aku Bok Tiong pegawai dari keluarga Insyao Hiap itu pemuda si bok yang berada di luar pernah apa dengan si cu? Ia adalah anak angkatku, berkata sampai di sini, tiba-tiba Bok Tiong ingat bahwa anaknya itu dan Tau Agu bersama-sama Huo Siu ini di luar gua, kenapa sampai saat ini tidak kelihatan matu kepalanya. Berpikir sampai di sini cepat ia memberi hormat. Silahkan Tai Su istirahat sejenak, aku keluar silahkan kata Rit Piao. In Tiong Giok belum sadar, ia masih dibantu terus oleh Yau Kian Chee dan Chiu Kong, sedangkan ceng-ceng seperti tidur pulas. Perlahan-lahan It Piao mendekati lengannya terlihat menyingkap baju si gadis, sepasang buah dada yang begitu indah berada di depan matanya, ia memeriksa dengan seksama. Tampaklah sebuah telapak tangan yang berwarna merah tertanda yang berada di kulit si gadis itu. Melihat ini It Piao menjadi kaget sekali. Hiat Chiu Ing, telapak tangan darah. Kiranya dia suaranya pun bergetar penuh kecemasan. Dan cepat ia mengeluarkan jerijahnya dan menggoreskan ke dinding gua, setelah itu ia pun berlalu tanpa pamit lagi, waktu Bok Tiong kembali ke dalam gua, bayangan It Piao sudah tiada lagi. Pada saat inilah cheng-cheng mendusin dari tidurnya, begitu ia melek dan melihat bajunya yang tersing-sing dan lalu bangun merapikan pakaiannya. Nona apakah engkau melihat kemana perginya hua siu itu hektometer? Aku tak peduli dengan hua siu itu, tapi ingin ku tanya, engkau manusia macam apa tua-tua tidak tahu diri. Kenapa Nona bertanya begitu, aku salah apa hektometer, pura-pura gila, diherasakan dulu hajaranku seru cheng-cheng yang terus menggerakkan tangan. Serangannya begitu cepat sekali, sebelum Bok Tiong bisa berbuat apa-apa, lengannya telah dipelintir Nona apa-apa, aduh, teriak Bok Tiong. Hektometer, ku habiskan kau tua bangka tidak tahu diri, yang berani mengganggu perempuan baik-baik. Bok Tiong tidak bisa berbuat apa-apa, nampaknya ia akan celaka di tangan cheng-cheng yang sedang marah itu. Cheng-cheng jangan sembrono, lepaskan dia tiba-tiba terdengar suara halus memberikan pertolongan pada Bok Tiong. Tampak Yau Kian Chee dengan mandi keringat telah bangun dan mencegah cheng-cheng mencelakakan Bok Tiong. Menyusul terlihat In Tiong Jiyok dan Chiu Kong sudah bangun juga dengan mandi keringat pula seperti Yau Kian Chee. Tampaknya mereka letih sekali dan lemas. Cheng-cheng melepaskan Bok Tiong dan menubruk kepada Tiong Jiyok. Xiao Chujin, tidakkah aku sedang bermimpi Tiong Jiyok membiarkan dirinya dipeluk si gadis karena ia bisa memaklumi kegirangan gadis itu dengan tersenyum di usap-usap rambut gadis itu. Inilah kenyataan bukan impian. Hei Budak Tolol, lekas haturkan terima kasih kepada Xiao Chujin, ialah yang menolong jiwamu dari kematian bentak Chiu Kong. Si gadis menekuk kelutu, tapi cepat-cepat dibanguni Tiong Jiyok. Mereka ini saling tatap, penuh girang dan terharu. Akulah yang harus berterima kasih kepadamu untuk menolong Wan Jiye engkau menderita begini macam, Cheng-cheng segera menjawab. Xiao Chujin jangan gusar, karena kepandaianku yang rendah ini tak mampu melindungi Wan Kou Niyok. Engkau telah berusaha mati-matian, tapi mau dikata apa kalau takdir maunya begitu, hibur Tiong Jiyok. Ia berpaling pada Bok Tiong yang masih kesakitan dan mengurut-urut lengannya, bekas di pelintir Cheng-cheng. Apa yang terjadi barusan? Kenapa engkau menyerang Bok Lo Chiampo Ei Cheng-cheng menundukkan kepala dan menjawab dengan perlahan? Aku tak kenal dengannya, tapi, ia berani membuka bajuku, mendengar ini Yao Chujin dan Inti Yong Jiyok menjadi kaget, mereka dengan tajam memandang Bok Tiong seorang. Kasihan orang tua ini, ia menjadi bingung mendapat tuduhan semacam ini. Muka tuanya menjadi matang biru, lengannya segera digoyang-goyangkan. Pikirlah aku sudah setua ini, mana bisa berlaku semacam ini, aku baru kembali dari luar dan datang mencari etiao tai su kemari, hwasyo tidak kutemui, sebaliknya membuat Chiu Kou Niyo bangun, tahu-tahu aku diserangnya, hahaha, Chiu Kong tertawa geli, karena ia ingat bahwa hwasyo itu pernah mengatakan mau melihat tempat luka Cheng Cheng. Dan tentu hal ini dilakukan, sedangkan Bok Tiong yang tidak tahu apa-apa ketiban sial membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Yang lain menjadi heran, dan terus memandang jago tua bermata satu itu dengan tanda tanya. Apa yang ayah tertawakan? Tanya Cheng Cheng. Aku tertawakan kesialan dari Bok Heng jawab Chiu Kong sambil menjelaskan kandungan hatinya. Kini kemana perginya hwasyo itu tanya Cheng Cheng. Entahlah kata Bok Tiong. Bukan saja ia membuka bajumu, Tua Gu dan Tian Si pun dibikin tidur, sehingga belum pernah mendusin sampai sekarang kapan dia datang kemari tanya Tiong Giyok. Chiu Kong segera menuturkan kedatangan hwasyo itu dengan jelas. It Piao Tai Su seorang bulim yang luar biasa, pasti tindak tanduknya takkan bisa merugikan To Agu maupun Tian Se. Dan ia pun segera pergi setelah memeriksa luka Cheng Cheng, Tiong Giyok berhenti bicara dan terus menunjuk ke dinding gua. Bukankah itu tulisannya? Dengan serentak sekalian yang berada di situ memandang ke arah yang ditunjuk, benar saja di dinding gua itu terlihat tulisan yang berbunyi, suatu firasat buruk membuatku cemas dan pergi tanpa pamit pedang pusakaku pinjam untuk membasmi kejahatan.